Kompleks pemakaman Yang kami sebut sebagai Kompleks pemakaman Syekh Abdul Rahim bin Saleh Al-Madani Berada di Gampung Ketumbu Kemukiman Sangga Kecamatan Pidia, Kabupaten Pidia Kompleks pemakaman tersebut Berada di Lahan Peribadi Masyarakat Atau di dalam istilah Bahasa Syekh Buhum Keluarga Pemakaman Peribadi Masyarakat Dimana oleh masyarakat setempat Masyarakat setempat menyebutnya dengan Makam Abu Madinah Yang tidak diketahui siapa nama Yang dimakamkan disitu Akan tapi dari inskripsi yang terpahat Pada Batunisan yang sudah kita baca dengan teliti Bahwa Tokoh yang dimakamkan disitu adalah Bernama Syekh Abdul Rahim bin Saleh Al-Madani Seorang ulama besar yang datang dari Madinah Yang kemudian menyebarkan Islam Dan menetap hingga Akhirnya dia wafat dan dimakamkan disitu Kita pertama sekali menemukan Makam Syekh Abdul Rahim bin Saleh Al-Madani Ini pada tahun 2014 Dan pada saat itu dalam misi pencarian Tentang sejarah PD Ataupun karena waktu itu ada wacana Masyarakat pemerintah PD Untuk menetapkan hari jadi PD Jadi sampai dilakukannya waktu itu Satu kegiatan Perdiraya Festival Dan proses penemuan makam ini Itu Karena misi untuk mencari Informasi tentang PD waktu itu Jika kita melihat Dokumen-dokumen Belanda ODI sendiri Itu Belanda Sudah mendokumentasikan makam itu Pada tahun 1912 Bersamaan dengan dokumentasi Kompleks pemakaman Putra Balai Yang berada di kampung Kedapang Sangga Jadi pada tahun 2014 Setelah kita temukan Itu Nisan itu dalam kondisi yang memperhatinkan Berada di lahan pemakaman Pribadi masyarakat Akandapi bertumpuk sampah Dan Nisan yang sudah mereng Dan waktu itu kita merencanakan Untuk melakukan pembersihan Dan penataan ulang Dan berhasil kita lakukan pada tahun 2016 Setelah melakukan penataan dan pembersihan Kemudian pada tahun 2016 Kita melakukan pembacaan inskripsi Pada batu Nisan tersebut Dan kemudian dapat diketahui bahwa Beliau adalah seorang ulama besar Yang wafat pada hari Jumat Pada bulan Ramadhan tahun 943 Hijriyah Ada bertepatan dengan tahun 1537 Masyai Artinya beliau hidup sezaman dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Ulama besar yang menetap di Mekah pada waktu itu Tipologi makamnya cukup menarik Dan kita tidak menemukan Nisan yang seperti ini Dalam jumlah yang cukup banyak Akan tetapi Nisan seperti ini Yang kami ketahui itu hanya berada di makam beliau Di Ketumbu Sangga 1 Kemudian di Lamres 1 Kemudian juga ada di Malaysia 1 Di Pulau Peneng Yang sudah kita tinjau beberapa waktu yang lalu Jika kita melihat tipologi Nisan beliau Syekh Abdul Rahim bin Saleh Al-Madani Dengan bentuk segi delapan Akan tetapi Bagian puncaknya itu dibuat seperti turbus Atau sarbusi dalam bahasa Persia Yang artinya penutup kepala Dan kita melihat memang ini adalah siri khas Yang dibuat untuk makamnya para ulama Jadi beliau adalah ulama besar Dan makamnya pun dibuat seperti turbus Penutup kepala ulama Dan kita melihat di kompleks pemakaman tersebut Itu dimakamkan Sekurang-kurangnya tiga tokoh Yang ada batu Nisannya hari ini Akan tetapi dua Nisan Di samping kirinya Dengan tipologi Acer Darussalam abad ke-16 Dua-duanya diketahui mungkin adalah perempuan Akan tetapi Bagian yang memuat nama Atau ketang tokoh yang dimakamkan Sudah mengalami kerusakan Jadi tidak bisa dibaca secara keseluruhan Itu kerusak karena memang jatuh batang kelapa Yang waktu ditebang Jadi sehingga menimpa batu Nisan Dua-duanya patah Dan beruntungnya tidak merusak Ataupun tidak mengenai makam Syihab Zirahim bin Saleh al-Mathani ini Kita lihat memang seperti sifat-sifat Yang disebutkan pada batu Nisan beliau Sebagai seorang yang Arif Billah Al-Kamil Kemudian juga ada satu sifat yang dapat kita artikan Bahwa beliau dibangga-banggakan Karena keluasan ilmunya Ini cukup menarik untuk dikaji Dan kita berharap sampai hari ini memang Kita belum menemukan warisan intelektual Yang beliau tinggalkan berupa Naskah-naskah ataupun karya-karya beliau Dan ini yang sedang kita cari Karena memang sekaliber beliau Mestinya itu mempunyai karya yang monumental Karena beliau hidup sezaman dengan ulama-ulama besar Yang menghiasi dunia Islam pada waktu itu Semisal Syekh Zakaria Al-Ansari di Mekah Jadi Nampaknya beliau juga sampai akhir hayatnya Beliau mengajar dan Menyebarkan agama Islam di Pidia Dan ke seluruh Aceh mungkin Waktu itu beliau menjadi tokoh yang berpengaruh Karena sifat-sifat yang dicertakan pada batu Nisan itu Cukup menarik Dan beliau juga wafat pada hari yang mulia Di bulan yang mulia pada hari Jumat Bulan Ramadan tahun 1537 Jadi Dan kita juga sedang berusaha untuk Melacak keberadaan Peninggalan-peninggalan beliau Berupa Naskah-naskah Ataupun Jujat-jujat lain yang mungkin berkaitan dengan beliau Kapan beliau berpindah dari Madinah ke Mekah Karena Memang beliau Disebutkan Al-Madani Dan berasal dari Madinah Dan ini menjadi nur Menjadi cahaya bagi Pidia Bagi Aceh Ulama besar dari Madinah Yang datang ke Aceh Dan menetap hingga diwafatkan di situ Jika kita lihat memang Ketumbu Sangga Yang berada di Ketumbu Sangga Ini Terdapat banyak sekali Kompleks pemakaman Yang beragam Jadi kalau kita Melakukan Kajian Kita bisa lihat bahwa Nisan-nisan paling tua Mungkin yang berada di Ketumbu Sangga Itu berasal dari periode abad ke-16 Termasuk kompleks pemakaman Syekh Abdul Rahim bin Salih Al-Madani Karena jika kita Masuk pertama itu Di bagian pinggir jalan Sudah kita temukan Satu kompleks pemakaman Yang kondisinya hari ini Sudah rusak parah Karena dilakukan asap parang Oleh masyarakat Dan di samping Kiri kanannya pun Itu terdapat banyak sekali Kompleks pemakaman Yang menggunakan Batu sakrah Batu besar Batu kali Yang itu sebenarnya juga Menarik untuk dikaji Karena cukup padat disitu Dan beberapa kompleks pemakaman Di sekitar disitu Juga diketahui adalah Keluarga besarnya Para ulama Termasuk keluarga besar Ulama besar Aceh Abu Hassan Kurunkali Yang ada disitu Jadi menarik sebenarnya Kalau kita melakukan kajian Dan biasanya Kompleks pemakaman tersebut Adalah orang-orang Alim Para ulama-ulama Dan Orang-orang yang syahid Dalam perang Apakah itu pada masa Belanda Ataupun pada masa kemudian Dan Selain kompleks pemakaman Yang berasal dari abad ke-16 Juga ditemukan Misalnya dalam kompleks Menasah Menasah Kutumbu itu Juga ada beberapa Kompleks pemakaman Yang berasal dari abad ke-17 Dan abad ke-18 Bahkan abad ke-19 Yang masih menggunakan Nisan yang berukir Ya Jika kita lihat Memang pemukiman disitu Terus berlanjut Dan memang sudah berlapis-lapis Jadi dari abad ke-16 Terus diisi Dan tidak pernah ada kekosongan Jadi periode yang lengkap Dari abad ke-16 17 Sampai awal abad ke-20 Sampai sekarang Masih dihuni kawasan itu Dan Masih dilakukan Dijadikan sebagai Tempat hunian Dan juga tempat pemakaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!